Hai dari kota batik Pekalongan yang kali ini saya berada di sebuah tempat beribadat umat agama Hindu beralamat di Pandanarung Pekalongan Utara kota Pekalongan Pura ini disebut Linggabuana Kesira Anawa Pura Linggabuana Kesira Anawa yang menurut informasi berdiri tahun 1980-an waktu itu sangat sederhana setelah diadakan renovasi pada tahun 2009 tempat ini menjadi lebih bagus dan berada pada area seluas 650 meter persegi dibagi menjadi dua area yaitu area Masjidya Mandala dan area utama Mandala berapa hal khusus yang kami dapatkan dari tempat ini adalah Padma atau Terate adalah lambang kesucian Garuda adalah lambang pembebasan dari keterikatan duniawi yang juga Tunggangan Dewa Wisnu Angsa merupakan Tunggangan Dewa Brahma Sedang Saraswati adalah lambang kebijaksanaan ketenangan kewaspadaan dan kesucian Sedangkan Om Kara adalah aksara suci lambang selain di tempat Pura Linggabuana Kesira Anawa saya melanjutkan perjalanan ke Pura Satunya yang berada di kabupaten yaitu Tepatnya di Kecamatan Kacen sekitar 30 km selatan kota Pekalongan Pura ini disebut Pura Kalingga Satya Dharma Pekalongan Linggo Asri adalah desa Hindu yang berada di kota Santri Satu-satunya desa di Pekalongan yang tiap jengkal tanahnya Meruakkan aroma dupa Menurut Dipo Taruno, Juru Kunci Watu Linggo Yang menancapkan batu itu adalah Aji Saka Seorang penyebar agama Hindu yang oleh masyarakat setempat juga disebut penyebar agama Jawa Tokoh ini dalam legenda Jawa disebut juga pencipta huruf Jawa Pura di Linggo Asri Kabupaten Pekalongan pernah meraih juara dua nasional rumah ibadah moderasi Kahyangan atau yang atau Pura merupakan salah satu bentuk tempat suci yang didirikan Berdasarkan konsep teologi filosofi tertentu untuk menjadi tempat pusat oriansi pemujaan umat beragama Hindu Tempat berkumpul dan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan dengan sesama atau masyarakat Terima kasih telah menonton!